Filsafat bagi dunia yang resah belajar bersama Gautama Oke, kita mulai dulu dengan yang paling dasar ya Saya pikir peserta disini udah pada jago lah soal filsafat nih Untuk memastikan aja teman-teman yang mungkin baru pertama kali ikut Jadi bisa update Filsafat itu apa sih? Definisi paling umum ya Paling universal ya tentang filsafat adalah ilmu eksistensi Ilmu tentang segala hal yang ada Filsafat sangat berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya Ekonomi misalnya mempelajari transaksi, keuangan, produksi, konsumsi, distribusi Itu aja gitu Ilmu apa lagi ya Antropologi banyak soal budaya dan kehidupan manusia Itu fokus arkeologi soal artefak- artefak sejarah Untuk memahami masa lalu manusia Nah, filsafat tidak punya satu fokus Tapi dia mempelajari eksistensi Segala yang ada Dan memang kalau belajar filsafat Berarti belajar semuanya Saya belajar filsafat ekonomi Filsafat budaya Filsafat seni Filsafat alam Osmologi Memang akhirnya ambil spesialisasi filsafat politik Karena saya pikir itu yang paling berguna untuk Indonesia Tapi belakangan ini 6-7 tahun belakangan ini Saya semi banting setir Saya belajar filsafat Asia Setelah mengalami banyak hal Dan memang dalam sejarah Juga cukup jelas ya Bahwa filsafat adalah ibu dari semua ilmu Jadi ilmu pengetahuan yang kita tahu sekarang ini Hukum, ekonomi, kedokteran Sosiologi, antropologi, psikologi Dan semua ilmu-ilmu lainnya Itu lahir dari filsafat Kayak pecahan-pecahan dari filsafat saja Jadi Kalau bisa belajar yang paling mendasar Yang paling Dedengkot Yang paling tinggi Kenapa harus belajar yang lain Tapi saya mikirnya begitu Nah memang Yang khas juga dari filsafat adalah Misalnya membedakan dia dengan agama Adalah metodenya Jadi filsafat itu Sangat rasional Tidak butuh iman sedikitpun Kepercayaan pada satu ajaran tidak ada Semua diuji dengan akal budi Dengan logika Kalau tidak bisa diterima dengan logika Dan dengan rasionalitas Disingkirkan Dan filsafat juga sangat sistematik Jadi Dari A ke B, B ke C Itu alurnya jelas Dari Metodologi berpikir yang sangat sistematik Bisa dipahami Dan sangat kritis Kritis artinya Dia selalu terbuka Tidak pernah jatuh Kedalam jawaban-jawaban yang Mutlak Misalnya Apakah itu kehidupan Kehidupan pokoknya adalah ini Jadi filsafat itu tidak pernah pokoknya Filsafat itu selalu terbuka untuk diskusi Terbuka untuk kritis Jadi dia sifatnya dinamis Dan terbuka Ini yang membuat saya dulu Jatuh cinta sekali Sama filsafat Karena saya pikir Ini Ini belajar yang sesungguhnya Gak cuma ngafalin Atau ngitung-ngitung Gak penting Ini belajar sesungguhnya Belajar untuk kritis Rasional Berpikir sistematis Logis Terbuka Tidak menjadi fanatik Pada satu aliran tertentu Atau satu tokoh tertentu Tapi sepenuhnya terbuka Nah Dalam terang filsafat itulah Saya Mengajak kita Teman-teman disini Untuk diskusi soal Tiga tokoh kita Gautama Nagarjuna Dan Bodhidharma Sebagai seorang filsuf Jadi saya melihat mereka sebagai filsuf Saya tahu Gautama Dilihat sebagai pendiri agama Buddha Jadi di dalam tradisi Buddhis Dia sangat dihormati Bahkan saya melihat Ada beberapa tradisi aliran Buddhis Yang menjadikan ajaran Buddha Ajaran Gautama itu Sebagai ajaran yang sangat dogmatik Harus dihafal Dan benar Total Tidak boleh dipertanyakan Padahal Harusnya tidak seperti itu Gautama sendiri bilang Berkali-kali Bahwa Dia mengajarkan metode Silahkan diuji Diuji Dia sendiri yang bilang begitu Maka hari ini dengan segala hormat Pada teman-teman Buddhis Pada Kelompok-kelompok yang Mungkin memendalami Gautama Sebagai tokoh agama Saya yakin melihat Gautama sebagai seorang filsuf Jadi saya akan Mendalami ilmunya dia Dan saya akan Mengkritik dia Mengujinya secara kritis Sejauh apa ini Valid Dan berguna Untuk mengobati Resah dan derita manusia Kemarin itu kan Waisak Saya terima beberapa WA Mas Risa Selamat Hari Raya Waisak Saya sebenarnya Tidak merayakan Tapi oke lah Terima kasih Niatnya baik Saya menghormati Gautama Sama saya menghormati Manuel Khan Sama seperti saya Menghormati Jurgen Abramas Atau menghormati Aristoteles Mereka orang-orang hebat Tapi tidak Bisa salah Manusia-manusia yang sangat hebat Sangat mendalam Tapi Tidak selalu benar Harus dilihat secara kritis Dan secara rasional juga Jadi Dengan segala hormat Sekali lagi Buat teman-teman yang Akrab dengan tradisi Buddhis Saya akan Mendalami Pemikiran Gautama Sebagai Sebuah Filsafat Yang pada hemat saya juga Salah satu Filsafat yang paling Bermutu Yang pernah ada Di dalam sejarah manusia Langsung menusuk Akar penderitaan manusia Akar resah Kalau saya bilang Tema kali Jadi itu Kira-kira Pengantar dari saya Jadi pendekatannya Akan sangat-sangat terbuka Sangat-sangat kritis Tidak ada dogmatis Tidak ada Ajaran yang harus Dipercaya Ini benar Ini bukan Forum dogma Ini forum Filsafat Nah Dunia yang resah Apa itu artinya Tadinya saya mau pakai Kata derita Cuma kata Panitia Sponsor Panitia Oh derita Ada tema sendiri Bulan depan Jadi saya pakai resah Resah itu Sebuah emosi Abu-abu ya Dia tidak sepenuhnya Menderita Tapi tidak sepenuhnya Gembira Tenang Nah ini Saya bikin Semacam spektrum Suasana hati Spektrum Suasana hati Jadi yang paling Gembira itu Ekstatik Ekstatik itu Sangat bergembira Meledak-ledak Misalnya Baru dapat Berita gembira Apa Dapat lotre Saya pernah nonton Dokumenter Di Amerika itu Ada orang yang Seumur hidupnya Setiap hari Dapat seribu dolar Yang menang lotre Itu ekstatik Jadi sampai dia mati Tiap hari Dapat seribu dolar Itu Gila Itu ekstatik Lalu Sedikit di bawah Ekstatik adalah Emosi gembira Suasana hati gembira Berjumpa dengan Kawan lama Seperti yang Saya rasakan sekarang Ketemu Pam Pam udah lama banget Gak ketemu Temu Dimas Walaupun secara online Bisa ngasih Bisa belajar bersama Saya merasa gembira Tidak ekstatik Yang wow Tapi Ada hati yang Berbunga-bunga Nah Yang tenang Itu Yang tenang Tenang itu Tidak gembira Tidak resah Cool Jadi emosi ada Tapi dia Kecil Letupan-letupannya kecil Tenang Ketenangan Peace Lalu resah Nah resah ini Yang kiranya menjadi objek kajian kita ya Pada hari ini ya Resah ini Gimana ya Dia seperti duri dalam daging Tidak menyakiti Cuma nyangkut gitu Nyangkut Ada Bangun pagi Melihat Matahari Udara segar Tapi ada resah Aduh ini gimana ya Indonesia mau 2024 Pilpres lagi Apakah akan geger lagi Seperti dulu gitu Resah Ini gimana ya Ini pandemi Sudah relatif Stabil Bahkan sudah jadi endemi Apakah akan nanti meledak lagi ya Resah Saya kebetulan lagi di Bali Teman-teman di Bali juga merasakan Oh Industri pariwisata mulai normal Turis mulai datang Wisatawan dari Luar kota maupun luar negeri Tapi apakah akan begini terus ya Resah Tidak menderita ekstrim ya Tapi Gimana gitu Ada yang ngenak Ada yang nganjel Ada yang nganjel Di dalam hati Dan saya pikir ini Saya teringat Martin Heidegger ya Dia ngomong angs Angs Cemas Kecemasan sebagai salah satu ciri dari manusia Manusia itu makhluk yang cemas Angs 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 Jadi itu pertanda bahwa manusia itu spektrumnya memang Masa lalu, masa kini, dan masa depan Makanya itu dia berpikir dalam tiga dimensi Jadi saya ini duduk di sini Ada masa lalu, masa kini, dan masa depan Nah ini memang buat saya cemas Tadi kan Oh pandemi sudah berakhir Tapi apakah akan begini terus ya Jangan-jangan nanti sebulan lagi ada varian baru Jedeng, kacau lagi semuanya Jadi ada kerasahan Nah ini yang sebenarnya Kalau didiamkan Bertahun-tahun Dia akan menjadi penderitaannya Penderitaan itu jelasnya Dia yang ekstrim ya Dia suffering Patah hati, kecewa Marah Takut secara ekstrim Paranoid Itu juga sebentuk penderitaannya Pada titik yang ekstrim Banyak orang memilih untuk Mengakhiri hidupnya Daripada harus menderita Bunuh diri Menjadi solusi terakhir Teritanya Tadinya saya mau mengadres penderitaannya Cuma Seperti Panitia bilang Itu akan topik bulan depan Dengan teman-teman yang lain Oke saya Derita itu mungkin ekstrim Yang lebih banyak dialami oleh orang Jaman sekarang Adalah keresahan Keresah Tidak sepenuhnya tenang Tidak sepenuhnya plong Tidak sepenuhnya plong Ada Masih bisa bekerja dalam keseharian Berhubungan dengan orang lain Berkomunikasi Cuma Ada yang tidak pas Ini Ini sebenarnya sebentuk penderitaannya Walaupun dengan intensitas yang Tidak terlalu ekstrim Nah Kita teropong lebih dalam Apa itu Keresah Ini sebenarnya sudah sedikit Yang Tambahan mungkin adalah Tidak merasa di rumah Merasa tidak ada di rumah Tidak at home Tidak at home Ini Dimanapun kita berada Ini seringkali tidak ada hubungannya Dengan keadaan di luar Kita bisa tinggal di istana Atau di Sebuah tempat yang sangat indah Tapi kita tidak merasa at home Tidak merasa nyaman Tidak merasa belong Bahasa Inggrisnya Tidak merasa nyaman Kita merasa berada di rumah Maka kita gelisah Dan ini tampaknya Ciri manusia modern ya Aku resah Maka aku ada Dimanapun kita berada Di restoran yang enak Lagi ngumpul sama keluarga Sama teman Kebetulan saya lagi di Bali Banyak sawah Dan banyak pantai Orang tetap larinya ke handphone Ke gadget Karena mereka tidak at home Makanya mereka cari distraksi Ada apa Ada tren apa yang terbaru Ada Tema apa di media sosial Nah jadi Perasaan tidak ada Perasaan resah ini Kemudian Mendorong orang Mencari distraksi Distraksinya Biasanya itu Dunia digital Dunia digital sebagai distraksi Pengalihan Dari keresahan manusia Dari perasaan Tidak berada di rumah Tidak berada di rumah Nah Apa kata Siddhartha Gautama Soal tema ini Bagaimana mengobati Rasa resah Karena rasa resah Kalau tidak diobati Dia bisa menjadi penderitaan Hidup itu Tadi ya Seperti Pam bilang Di awal Hidup itu Seperti fals Ada suara fals Gak enak Pernah denger Konser musik live Biasanya Vokalisnya itu Agak-agak fals Karena mungkin Sudah berapa kali nyanyi Gak dapet Nadanya Aduh Gak enak Ada yang fals Ada yang gak pas Merasa gak nyaman Mungkin aja Kesehatan oke Keuangan oke Keluarga oke Secara objektif Keadaan Baik-baik saja Matahari bersinar Udara masih segar Masih ada makanan Minuman Cuma resah Akan banyak hal Ketidakpastian akan Masa depan Penyesalan atas Masa lalu Macem-macemnya Resah Murni keadaan batin Tidak ada hubungannya Dengan keadaan objektif Keadaan di luar diri Oke Apa kata Gautama Nah oke Sebelum lebih jauh Mengapa Resah itu Penting untuk Dibicarakan Karena gini Kalau orang merasa Resah Berarti dia Tidak sepenuhnya Bahagia Dan orang yang Tidak bahagia Akan mencari Kebahagiaan Itu dorongan alami Dorongan alami Setiap makhluk Adalah Saya ingin Bahagia Nah tapi Biasanya Apalagi manusia Jaman now Jaman modern ini Kita tidak tahu Bagaimana caranya Bahagia Itu mungkin Salah satu masalah Terbesar manusia Tidak tahu Bagaimana caranya Merasa cukup Merasa ada di rumah Jadi selalu gelisah Selalu gelisah Berapapun gajinya Apapun statusnya Selalu gelisah Selalu gelisah Kayak dikejar-kejar Sesuatu Sebenarnya Gak ada yang ngejar Gak ada yang dikejar Cuma tidak merasa At home Tidak bisa Susah Maka Karena tidak ada Pemahaman yang tepat Lalu dia Mencari keluar Kebahagiaan Lalu dicari di luar Apa dampaknya Konsumtivisme Belanja Aduh Hatiku hampa Beli tas Hatiku hampa Beli gadget Ganti yang terbaru Harga 25 juta Gak perlu Sebenarnya Cuma Hampah Resah Hatiku resah Traveling Ke Eropa Gesek kartu kredit Pulang Bingung bayarnya Ngicil Berbulan-bulan Dengan bunga Jadi Seperti lingkaran setan Atau Manusia mencari kebahagiaan Lalu Mencari kebahagiaan Di tempat-tempat yang salah Lalu merusak Bikin tempat-tempat wisata yang baru Menghancurkan hutan Saya berkali-kali ngobrol sama teman-teman yang tinggal di daerah puncak Bogor Kabupaten Bogor Aduh Sekarang vila di mana-mana Mas Puncak udah panas Gampang Longsor Kalau hujan Kadang-kadang Tenangan banjir Bagaimana ceritanya puncak bisa banjir Ya karena hutannya dihancurkan untuk kebahagiaan Terutama oleh orang Jakarta Kebahagiaan orang-orang Jakarta punya uang Beli vila Bikin vila Bikin vila Pemerintahnya mungkin korup ya Jadi ya Dijinin aja semuanya Dan akhirnya berantakan Pengerusakan alam Belum lagi Barang-barang produksi ya Gadget Laptop Itu semua kan Diambil dari alam ya Ada aluminium Ada tembaga Ada besi Akhirnya kita harus menambang lagi Ada satu gunung Ada satu bukit lagi Yang kita hancurkan Demi menambang Pertambangan ya Saya Resah Saya butuh distraksi Saya beli Harley Davidson Beli mobil mewah Yang bensinnya gila-gilaan Ngisepnya gitu ya Alam yang rusak Akhirnya Atau ini Orang mencari kebahagiaan pada Relasi ya Ganti-ganti pasangan Diharapkan dengan Ganti pasangan Lalu bisa mendapatkan kebahagiaan Yang enggak Mengharapkan Pacarku Istriku Suamiku Bisa membuatku bahagia Sampai kiamat juga Nggak bakal bisa Tidak ada yang bisa bikin kita bahagia Kecuali diri kita sendiri Itu salah satu yang diajarin Ketua pertama ya Kebahagiaan itu soal batin Melampaui keresahan Itu hanya dengan bisa melihat Dilakukan dengan melihat ke dalam Dan Ya itu Kalau kita candu pada relasi Lalu kita mengalami banyak penolakan Konflik Pada tingkat tertinggi adalah perang Semua perang adalah Semua perang lahir dari rasa penolakan Seperti yang terjadi di Ukraina Putin merasa terancam Dan dia ditolak berkali-kali Oleh NATO, Uni Eropa Dan akhirnya Sudah waktunya Militer turun Nggak bisa diindukin jepers Dan itu menciptakan lingkaran penderitaan Hanya karena Manusia mencari kebahagiaan Di tempat-tempat yang salah Hanya karena manusia merasa resah Merasa menderita Tapi mencari obat-obat yang salah Jadi panjang urusannya ini sebenarnya Panjang sekali urusannya Hanya dengan kita memahami Bagaimana kita mengobati rasa resah Mengobati derita juga Dan rasa cukup Rasa berada di rumah Banyak urusan sebenarnya selesai Sebagian besar masalah dunia mungkin selesai Kalau kita kan ada 8 miliar sekarang Hampir lah 3 miliar aja Bisa belajar mengolah rasa resah dan derita dalam hidupnya 3 miliar aja Saya pikir dunia akan jauh lebih baik Dalam banyak hal Akan banyak masalah-masalah global itu selesai Dengan sendirinya Kalau semakin banyak orang yang Berlatih ini Berlatih cara melampaui rasa resah Cara melampaui derita Dan menemukan kebahagiaan di tempat-tempat yang tepat Menemukan rasa cukup di tempat-tempat yang tepat Nah disinilah Gautama Berperan penting Mungkin dia salah satu orang yang Merumuskan sebuah ilmu pengetahuan Untuk memahami batin manusia Dan mengusir rasa penderitaan dan rasa-rasah Dengan sistematik Makanya saya senang sekali membaca Gautama Karena Banyak cerita Banyak diskusi dengan murid-muridnya Dan itu sangat-sangat ilmiah Saya kadang merasa Ajaran Buddha ini sangat ilmiah Ini luar biasa Ilmu psikologi modern Jauh ketinggalan Dengan senyala hormat pada para psikolog Jauh-jauh ketinggalan Psikologi masih muter-muter Soal trauma Bawah sadar Mata kecil Segala macam Hubungan dengan orang tua Terutama sudah Seperti kelangit ketujuh Ngomong bagaimana batin manusia itu bisa Diubah Dari yang resah, derita Penuh ketakutan Menjadi tercerahkan Sepenuhnya bebas Dan sepenuhnya tercerahkan Hindernis los Saya dulu soalnya Bajaran Buddha itu ya di Jerman Jadi Tanpa Hindernis Tanpa Tanpa halangan Jadi bebas tanpa halangan Siapa itu Gautama Gautama Sidarta Jadi ya ceritanya dia adalah Salah satu Tutra makota kerajaan Di India Utara ya Tempatnya di Nepal Sekarang ya Pada tahun 500 Sebelum masih Kurang lebih 500 tahun Sebelum masih Jadi sekitar 2.500an Tahun yang lalu lah Dia Dari kecil Dididik dalam keluarga Kerajaannya Keluarga raja Memang keluarga raja gitu ya Hidup dengan bergelimangan harta ya Sepenuhnya kenikmatan ya Makanan enak Rumah bagus Bahkan dia Dapat istri yang cantik Dari Pilihan orang tuanya Jadi semua dipuaskan Hidup dalam kepompong Dilindungi Dan suatu hari Gautama merasa resah Merasa resah Merasa ada yang gak pas Ada yang gak beres Ada yang gak beres Maksudnya Oh saya tinggal di istana Semuanya dilayani Semuanya ada Bergelimangan harta Tapi Ada yang gak beres Ada yang gak pas Nah apa yang membuat Gautama merasa tidak pas Ini kadang-kadang Saya Kalau menjelaskan ini Saya seperti menjelaskan Sebuah Revolusi batin Yang sangat mendasar Yang dialami oleh Gautama 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 Sakyamuni Dari keluarga Sakyamuni Yang pertama adalah Dia melihat orang tua Bukan orang tua Orang tua Orang yang benar-benar tua Orang yang benar-benar tua Yang sudah Keriput Kecil Membongkok Dan dia kaget Itu apa Jadi suatu waktu Dia Naik Naik kereta Barang Kusir Salah satu Supirnya Dia melihat Orang tua Kita semua akan jadi seperti itu Kata supirnya Ini orang-orang muda Yang sehat Cantik Dan gampang Ini suatu saat Akan jadi seperti itu Kok bisa Begitulah hidup Dia mulai Dekat Ada perasaan Tidak pas Kenapa ya Berarti sia-sia dong Sia-sia dong Hidup ini Kita kerja Kita sekolah Kita kerja Akhirnya akan jadi tua Lalu kita sakit Karena fisik melemah Banyak penyakit Organ-organ tidak berfungsi dengan baik Mungkin Masalah jantung Ginjal Usus Mungkin ada masalah dengan tulang Ya penyakit-penyakit manusia Belum lagi Kalau ada infeksi Virus Bakteri Jadi orang itu Ini dari kaca pikirannya Gautama ya Siapapun dia ya Seganteng apapun dia Sekuat apapun dia Secantik Seperkasa apapun dia Suatu saat akan Tua Sakit Dan mati Dan itu Jadi Gautama melihat Ada orang tua Lalu ada orang sakit Dan ada orang meninggal Orang mati Yang sedang Di India Di Nepal Tradisinya memang Mau di Orang balin Mungkin di ngaben Mau di kremasi Dan dia melihat Tiga Lalu apa gunanya hidupnya Itu pertanyaan dasarnya dia Lalu dia melihat Seorang Sanyasin Sanyasin itu Pertapa Pertapa yang Sudah keluar dari Dunia Dan Sepenuhnya Menghabiskan hidupnya Untuk melihat ke dalam Dan mencapai pencerahan Itu apa Dia tanya Sama supirnya Itu pertapa Mendikans Mendikans Kalau tradisi Kristen Mendikans Kalau di Tradisi Asia Disebutnya Sanyasin Orang sudah Melepaskan dunia Jadi mikir Apa ini Apa ini semuanya Saya bayangkan Gautama itu Yang Hidup dalam istana Terus kemudian Semuanya dilayani Bergelimbangan Harta Kenikmatan Tiba-tiba Tercengang Kamu Suatu saat Akan tua Akan sakit Dan akan mati Tidak ada Perkecualian Itu kayak Lalu kemudian Dia melihat ada orang Yang memilih Jalan yang Lain Kok orang ini Tidak Tidak bekerja Kok orang ini Tidak jadi penguasa Orang ini Tidak mengajar uang Tidak mengajar harta Dia menjadi Pertapa Lalu itu seperti Menghancurkan seluruh dunianya Terjadi Krisis batin Mungkin malam-malam itu Tidak bisa tidur Dan memang Pada akhirnya Dia memutuskan Untuk meninggalkan Semuanya Meninggalkan Kerajaannya Meninggalkan Keluarganya Ada anaknya Namanya Rahula Masih kecil Dan dia ingin mencari Apa sih ini Apa sebenarnya Inti dari hidup ini Kalau semuanya Hanya bakal sakit Tua dan meninggal Berarti semua ini Penderitaan Apa Bagaimana keluar Dari penderitaan Semacam ini Keluar dari Rasa resah Yang sangat eksistensial Keresahan eksistensial Semacam ini Bagaimana cara Kita keluar dari Gautama mulai Melakukan petualangan Petualangan Filosofis dan spiritual Jadi kalau kita paham Keadaan India Pada masa itu Nepal India pada masa itu Memang Para filsuf juga adalah Para penekun spiritual Kalau sekarang Filosof itu Di kampus Ngomong Yang rumit-rumit Dengan bahasa Jerman Bahasa Yunani Kalau pelaku spiritual Biasanya Di mana Di hutan Ada yang di kuburan Ada yang di air terjun Kalau di Jawa Banyak air terjun Gua-gua Di Bali Masih sangat hidup Tradisi Nah kalau di tradisi India Dua itu menjadi satu Filosof Bukan hanya cerdas Secara spiritual Sangat kritis Sangat nasional Tapi juga Sangat dalam Ilmu spiritualnya Makanya ada konsep Mahasida Jadi orang yang pencapaiannya Tidak hanya intelektual Tapi juga spiritual Dimana disebut Orang-orang pinter Orang pinter Sangat kritis Sangat logis Tapi juga punya Kemampuan-kemampuan Spiritualnya Sangat dalam ya Biasanya para yogi Tradisinya begitu ya Tidak terpisahkan Seperti sekarang Gautama kemudian Melakukan petualangan Dia mengunjungi Beberapa sekolah Katakanlah Sekolah-sekolah yoga Sekolah-sekolah spiritual Pada masa itu Dan konon katanya Dia termasuk Murid yang cerdas Murid yang berbakat Cepat paham Tidak hanya secara logika Tapi juga secara spiritual Cepat paham Cepat mencapai tingkat-tingkat Tingkat jana Tingkat-tingkat kedalaman meditasi Tingkat-tingkat samadhi Cepat Cuma Gautama melihat bahwa Ini Apakah ini jalannya Setelah saya menekuni samadhi Sampai level dalam Sedalam ini ya Samadhi itu Ketika batin Terfokus pada satu titik Dan menjadi sangat-sangat Hening Tapi ternyata Ini belum bisa Membebaskan saya Belum muncul Kebebasan yang dia cari Masih ada keresahan Masih ada penderitaan Yang sangat kecil Kalau dalam bahasa Palinya itu Masih ada samsara Masih kembali Berulang lagi hidupnya Masih terlahir kembali Menjadi manusia Terlahir kembali Lahir lagi Masih muncul emosi Masih muncul keinginan Walaupun sudah sakti ya Sudah sangat Dalam samadinya Sudah sangat banyak ilmunya Kok masih ada ini Gimana ini Dan bahkan Konon Gautama Sampai pada titik ekstrim Dia bener-bener Tidak makan Dia hanya makan Satu hari Satu beras Badannya menjadi sangat kurus Dan dia hampir meninggal Hampir meninggal Karena dia sangat Mati raga Tradisi mati raga Tapi kemudian Dia melihat Oh ini jalannya gak pas Saya bisa mati Dan tanpa menemukan Pencerahan yang dia cari Dan akhirnya Dia Oke Saya makan Saya makan normal Saya minum Dan saya duduk Di sebuah pohon Dan melihat ke dalam Untuk mencari Jalan keluar Dari rasa Derita Dan rasa resah Manusia Bagaimana Dan dia Waktu itu bersumpah Saya tidak akan Bangun dari Duduk ini Kalau saya tidak Menemukan jalan itu Jalan pembebasan Keluar Sepenuhnya Dari penderitaannya Dari rasa cemas Dari keinginan Dari emosi Dari samsara Samsara Naik turunnya Perubahan yang berulang terus Menerus Keadaan yang berulang terus Hari ini marah Besok marah lagi Nanti marah lagi Nanti cemas lagi Takut lagi Ngulang-ulang Terus Bagaimana itu Diputus sampai Kakak Dan dia bilang Saya tidak akan berhenti Sampai saya Menemukan jalan Duduk Lihat ke dalam Ini mungkin Kalau dibayangin sekarang Itu Kayak ilmuwan Di laboratorium Eksperimen Saya tidak akan keluar Sebelum menemukan Formula nya Misalnya Vaksin Untuk pandemi Yang lain Saya tidak akan keluar Sampai menemukan Obat Untuk COVID Tidak akan keluar Saya akan benar-benar Eksperimen Belajar semuanya Kira-kira gitu Niat Niatnya sangat kuat Untuk menemukan Jalan keluar Pembebasan Nah Apa yang ia temukan Ini yang Teman-teman Di tradisi buddhist Sebut sebagai For noble truth Empat Kebenaran Mulia Jadi Setelah dia Duduk Di Pohon itu Namanya Pohon bodi Dia Mencapai pencerahan Jadi dia menemukan Sebuah jalan keluar Menemukan jalan keluar Dari Penderitaan manusia Dari rasa-rasah Yang menggerogoti Keberadaan manusia Dan jalan keluar Itu Yang kemudian Ini sebenarnya Ceritanya juga Agak-agak unik Dia tahu Apa yang dia temukannya Tidak bisa dijelaskan Dengan kata-kata Yang dia temukan ini Di dalam Proses dia melihat Kedalam Ini tidak bisa Disampaikan dengan Konsep Ini terlalu luas Terlalu mendalam Untuk bisa disampaikan Dengan konsep Awalnya dia memilih Untuk dia Sudah lah Pokoknya saya Sudah temuin jalan Dan saya sekarang Merasa tenang Damai Sakit Tua Dan kematian Tidak lagi mengganggu saya Mencapai ketenangan Sempurna Sudah menjadi Buddha Buddha itu artinya Orang yang sudah bangun Orang yang sudah bangun Dari ilusi dunia Orang yang sudah sadar Bangun Jadi Buddha itu Bukan Bukan orang suci Bukan orang suci Bukan orang yang harus Disembah-sembah Buddha itu adalah Orang yang sudah bangun Dari ilusi Kebodohannya dia sendiri Yang membuat dia menderita Tapi sekali lagi Yang dia temukan itu Begitu halus Begitu subtle Begitu halus Dan tidak bisa disampaikan Dengan konsep Dengan kata-kata Akhirnya dia duduk Selama beberapa minggu Dia Udah bahagia Sudah Duduk Dan merasa bahagia Tanpa perlu apapun Sudah merasa cukup Dan di rumah Tidak perlu apapun lagi Paling perlu makan Minum Buang air Habis sudah Duduk Dan merasa bahagia Tanpa henti Terus Konon katanya Dia melihat Ternyata banyak orang Yang menderita Di dunia ini Bahkan ada beberapa Dewa yang datang Gautama Kamu harus ceritakan Ilmu ini Harus ajarkan ilmu ini Ke seluruh dunia Karena banyak orang Yang perlu Banyak orang-orang Yang mencari Jalan ini Tapi tidak menemukan Dan frustasi Dan akhirnya tadi Belanja Buang-buang uang Ngerusak alam Bikin perang Politik segala macam Kiri kanan Curi Nyolong Korupsi Segala macam Itu kan Semua karena orang Mencari kebahagiaan Di tempat-tempat yang salah Orang merasa dengan uang Dan kekuasaan Dia akan merasa penuh Tapi enggak Dia hanya menciptakan Penderitaan-penderitaan baru Buat dia dan orang lain Kayaknya para dewa itu Merayu Hei Gautama Ayolah Ajarkan Tapi Gautama bilang Gimana ngajarinya Ini Non-konseptual Non-bahasa Ini tidak bisa dibahasakan Ada orang-orang Yang cukup tergas Yang bisa nonton Beberapa dewa konon Coba lah Sudah akhirnya dia Katanya sih Dia tergerak Saya coba Dari yang paling dasar dulu Jadi tidak akan langsung Ngomong soal Ajaran yang sangat halus Dan non-konseptual Itu terlalu tinggi Untuk banyak orang Dia ngomong dari yang Paling dasar dulu Jadi Gautama Dia paham bahwa Enggak semua orang Bisa langsung ngerti Apa yang dia alami Maka dia merumuskan Empat argumen Yang sangat-sangat Sederhana Sangat-sangat simpel Sederhana Dan gampang Untuk membantu orang Yang pertama adalah Hidup Di dalam hidup Itu ada ketidakpuasan Duka Duka Bahasa Sanskrit Bahasa Pali Duka Duka itu Sebenarnya bukan Penderitaannya Tapi merasa Tidak puas Ada yang Ganjel Matahari bersinar Udara bagus Keluarga sehat Tapi kok Saya selalu merasa Tidak aman Selalu merasa Tidak nyaman Tidak berada di rumah Dan perasaan itu Muncul terus Menerus Datang Pergi Yang disebut Samsara Dia berulang Seperti Orang terjebak Pada kesalahan yang sama Terus Menerus Jadi Di dalam hidup Ada perasaan Tidak puas Duka Kata duka ini Saya beberapa kali Baca Duka ini sebenarnya Bukan penderitaan Penderitaan itu Terlalu kecil Untuk duka Duka itu Eksistensial Keresahan Atau kegelisahan Yang mengakar Di dalam Keberadaan manusia Mungkin itu Duka Sehingga dia Selalu goyang Kayak cacing Kepanasan Uket Lihat handphone Belanja Kalau gak tokopedia Shopee Cucu-cucu Beli lagi Padahal gak perlu Jelas-jelas gak perlu Aduh Pepe ini Itu duka Selalu mencari keluar Seperti anjing Yang mengejar ekornya sendiri Puter-puter Tanpa menghasilkan Apapun Dan Sebagian besar manusia Memang hidup Dalam duka Seperti sekarang ini Dengan Konsep-konsep Yang salah Kita bahagia Kalau Kita punya Karir yang bagus Kita bahagia Kalau punya pasangan Yang sempurna Kita bahagia Kalau punya ini Punya itu Kalau Kalau Semuanya Itu duka Selalu merasa Gautama bilang Sebab dari duka ini Adalah nafsu Yang tak terarah Keinginan yang tak terkendali Bahasa paling itu Tanha Itu sebenarnya Rasa haus Rasa haus Yang tak terkendali Sudah makan Sarapan Nasi Pakai tempe Aduh Pengen nyemil Padahal perut kenyang Cuma mulut gatel Itu tanha Keinginan yang tak terkendali Gak perlu Gak perlu Gak perlu makan lagi Tapi akhirnya nyemil Akhirnya gendut Kolesterol Darah tinggi Jantung Diabetes Karena Keinginan yang tak terkendali Untuk makan Aduh Sudah punya Pekerjaan Gaji lumayan lah Gak gede Tapi bisa buat hidup Bisa nabung Aduh Gak cukup ya Kayaknya tetangga Baru beli mobil baru Tetangga depan Renovasi Nolong ah Korupsi ah Akhirnya Itu kan Korupsi Akhirnya Harus Swap kiri Swap kanan Menjadi sistemik Ketangkap Kekar Ini cobaan dari Tuhan Cobaan dari Man Cobaan dari Hong Kong Bukan cobaan Buah dari Tindakanmu sendiri Jadi Rasa haus Untuk Memenuhi Sesuatu yang Sebenarnya Tidak diperlukan Dan ini Sangat eksistensial Sangat-sangat Mendasar Dalam Keberadaan Manusia Saya sering Mengamati ini Juga Siang Sudah makan Kok masih Laper Tapi lapar Mulut Pengen nyemil Sebenarnya Tidak perlu Sudah overweight Usia Mendekati 40 Harus jaga makan Tidak ada sembarangan lagi Ya Tapi karena Oh ya Ada kesadaran Disitu Akhirnya hilang Lalu bisa mulai Kontrol makan Jadi Berat badan terkendali Perut juga Tidak buncit-buncit amat Walaupun ada Buncit-buncitnya dikit Nah Berita gembiranya adalah Ada jalan keluar Ada jalan keluar dari Duka Dari rasa tidak puas Dan rasa haus Yang tak terkendali Di dalam batin manusia Sebenarnya Para filsuf eksistensial Sudah ngomong ini Cuma memang Tidak sedalam Sesistematik Gautama Itu yang saya suka Dari Gautama Sangat sistematik Dan ingat ya Dia ngomong Empat argumen ini Sebenarnya Untuk berhadapan Dengan orang-orang Pada umumnya Inti ajaran dia Sebenarnya Tidak bisa dibahasakan Non-konseptual knowledge Pengetahuan tanpa konsep Itu nanti di Nagarjuna Maksudnya saya Harus agak pemanasan Untuk besok Soal Nagarjuna Di breakdown lagi Lebih sistematik Jadi kita Memahami Rasa haus Rasa haus Kehausan itu Bisa dibagi lagi Jadi Gautama itu Sangat sistematik Saya itu Kalau baca Pemirat Gautama Seperti baca Buku biologi Klasifikasi Kalau biologi Pake bahasa latin Gautama melakukan Hal yang sama Untuk emosi Dan pikiran Dan batin manusia Sangat luar biasa Detail Saya tidak akan masuk Perlu detail Karena waktunya Tidak cukup juga Dan bukan tempatnya juga Tapi Tiga hal besar Ya Mengapa manusia Merasa resah Mengapa manusia Merasa haus Ada kehausan tadi Kehausan eksistensial Dari mana itu Dan bentuknya apa Dia menyebut tiga Yang pertama adalah Keserakahan Sudah ada Tapi pengen lebih Sudah punya Tapi mau lagi Tidak jelas Kebutuhannya apa Tidak ada kebutuhan Tapi terkendali Serakah Yang kedua Yang kedua adalah Kebencian Menolak Menolak Keadaan Menolak keadaan Atau tidak suka Pada Satu hal Lalu muncul Kebencian Misalnya apa Apa sih Itu Mampir Mampir Atau pulang Atau pulang ke rumah Sering beberapa Hal Kejadian Kehidupan Makanya kita serakah Kita membenci Dua hal ini muncul Karena kita tidak paham Apa itu kehidupan Apa itu kehidupan Ini kita langsung masuk ke Ontologi Gautama Ontologinya Gautama Jadi Ilmu tentang Realitas Tentang kenyataan Jadi ada tiga Yang pertama adalah Kehidupan itu Isinya adalah Perubahan tanpa henti Kesementaraan Ketidakkekalan Anicah Bahasa Pali Itu artinya begini Setiap detik Segala hal berubah Reza yang tadi ngomong Satu menit yang lalu Dan Reza yang sekarang Dua orang yang berbeda Rambutnya mungkin ada yang tumbuh Apa lagi Mungkin Suasana hatinya sudah berubah Mungkin agak aus Ini mulai agak aus Sekarang ngomong Jadi Setiap detik terjadi perubahan Di filsafat Yunani disebut Pantare Kalau di Gautama Disebutnya Anicah Setiap detik Bahkan bukan detik lagi Sudah sangat cepat Perubahan manusia Nah Orang yang tidak paham Bahwa segala hal berubah Dia akan serakah Dia akan ingin menggenggam Atau dia akan membenci Misalnya dendam Dulu Dia menyakiti saya Lima tahun yang lalu Dia menyakiti hati saya Dengan ngatain saya Saya masih ingat Nah itu tidak Itu bodoh Tidak paham kehidupan Kenapa Orang yang Yang dulu lima tahun lalu Dan orang yang sekarang Dua orang yang Sama sekali berbeda Tidak ada alasan Untuk marah Tidak ada alasan Untuk membenci Tidak ada alasan Untuk mendendam Jadi orang yang dendam Yang suka Nginget-nginget Kesalahan orang lain Itu tidak Itu adalah orang yang bodoh Karena dia tidak paham kehidupan Dari kacamata Gautama Atau serakah Saya ingin uang yang banyak Saya ingin kekuasaan Saya genggam Lalu saya pegang rat-rat Tidak boleh ada yang mengganggu saya Terus Raka Tidak paham bahwa Hidup itu tidak bisa digenggam Dia berubah terus Nah Kenapa hidup itu Berubah terus Karena dia tidak punya inti Tidak ada inti yang tetap Di dalam Segala hal dalam hidup ini Anatta Tanpa diri Tidak ada Bahasa filsafatnya Tidak ada substansi Yang abadi Di segala sesuatu Segalanya ini seperti Kabut Di dalam satu teks Gautama pernah bilang Hidup ini itu seperti Apa namanya itu Embun di pagi hari Embun di pagi hari Kena matahari hilang Seperti pelangi Seperti Fata Morgana Ada tapi tidak ada Tidak ada yang bisa digenggam Tidak ada yang bisa dibenci Semuanya berubah 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 Jadi kalau orang Paham Hidupan Penderitaannya Selesai Sebenarnya itu aja sih Ilmunya dia Memahami ini Segala hal sementara Dan segala hal Tidak punya Inti Atau isi Yang permanen Maka tidak ada Alasan untuk membenci orang Atau mencintai orang Secara berlebihan Kenapa ya Dia berubah terus Saya juga berubah terus Dan itu Karena segala hal berubah Segala hal tidak ada Intinya Tidak ada inti yang tetap Tidak ada diri yang tetap Maka segala hal itu Tidak bisa memberikan kepuasan Karena dia berubah terus Misalnya Beli barang Saya baru beli handphone Handphone lama rusak Kehujanan Saya beli handphone yang bagus Anti air Anti debu Saya senang Sehari Besoknya udah biasa aja Saya tadi siang makan Kisedia Kisedila 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 Enak Setengah jam kemudian Saya merasa bersalah Wah Makan banyak ya hari ini Mbak Gendut Jadi kenikmatan itu Sementara Dia muncul Silang Dan akan berakhir dengan Ketidakpuasan Saya lagi di Bali Senang di Bali Kemarin Turun ke Daerah Kute Lihat Airport Suatu saat saya harus pulang Di Jakarta Sedih Tidak puas Karena segala hal berubah Tidak ada intian tetap Tidak ada yang bisa dipegang Maka dia hanya menghasilkan Ketidakpuasan Itulah hidup Dari kacamata Gautama Nah Kalau kita sadar Bahwa di dunia ini Tidak ada yang bisa digenggam Tidak ada yang bisa dikejar Kita akan melihat ke dalam Dan Menemukan kesadaran Diri kita yang sebenarnya Nanti di bodi dharma Itu akan dibahas dengan sangat Mendalam Di dunia luar ini Tidak ada yang bisa digenggam Diri kita juga berubah terus Emosi berubah Tadi pagi senang Siang bete Sore senang lagi Tadi pagi Mood berubah terus Pikiran berubah terus Tidak ada yang bisa dipegang Maka kita berhenti mencengkram Berhenti serakah Dan berhenti untuk membenci Secara alami Ini waktunya udah mau habis ya Sorry gak liat jam 5 menit Gak cukup Lagi 10 deh 10 deh sama temen ya Jadi Sebenarnya kuncinya di ini Kalau kita bisa membongkar Kebodohan ya Jadi kita bisa memahami Kehidupan Sebagaimana adanya Keresahan Penderitaan Hilang dengan sendirinya Tapi Ya Kan gak semua orang Bisa segampang itu Ya gitu ya Ada yang tetep aja Tapi kan Tetep Tapi kan Nama baik itu abadi Nama baik keluarga itu Akan dibawa Tujuh turunan Bahkan lebih Harus dijaga dengan baik Itu abadi Tsunami Hancur semua Tapi oke lah Jadi banyak orang tuh Yang susah melepas Susah memahami Tanicanata duka ini Susah Makanya mereka jadi serakah Penuh kebencian Dan hidupnya Penuh keresahan Dan penerbitan Lalu Gautama mengajarkan Hal-hal yang mendasar Dia Back to basic Jadi menjadi sangat mendasar Oke Ya udah lah Kita gak usah ngomong yang Ilmu kehidupan Mungkin terlalu berat Kita ngomong dari yang paling dasar Yuk Kita hidup baik Kita perhatikan moralitas kita Tiga hal Perkataan Tindakan Dan pekerjaan kita Profesi kita Haruslah membawa kedamaian Nah itu dia Saya bayangin Gimana perasaan Gautama Yang sudah menemukan Pengetahuan tanpa konsep tadi ya Pengetahuan pencerahan tadi Dan tiba-tiba harus ngomong Dengan orang-orang Orang-orang dari berbagai latar belakang Sekarang hidup baik dulu Tadi Berkata-kata Bertindak Dan mencari nafkah Dengan cara-cara yang jujur Yang damai Oke Yang kedua Berusaha untuk hidup damai Dengan siapapun Belajar untuk hidup sadar Jadi Mindful ya Jadi Apapun yang dilakukan Selalu sadar Back to basic banget Hatihan kesadaran Lagi makan Sadar Lagi makan Lagi minum Sadar Lagi minum Sekarang lagi ngetren banget Jadi bisnis dimana-mana Mindfulness terapi Ya ampun Saya sampai Sampai segitunya Tapi ya oke lah Mungkin Pertanda kearah yang baik Dan belajar samadhi Ini mungkin sudah agak lebih dalam ya Setelah kamu hidupnya udah baik Profesi udah baik Ngomong gak nyakitin orang Tindakan juga tidak melukai orang lain Tidak mencuri Terus Kamu sudah latihan kesadaran Yuk Belajar samadhi Samadhi itu artinya tadi Mencoba mengambil Satu titik Untuk Kemudian terhisap Kesitu ya Biasa sih nafas Yang diajarin Gautama itu Anapanasati Jadi Duduk dan Tutup semua panca indera Memeluk nafasnya Saya nyebut Memeluk nafas kita ya Ada dua aliran Ada yang Nafas di perut Ada yang di hidung Kalau saya pikir Yang mana yang alami lah Gak usah terlalu Sipu dengan Cara ini sebenarnya Diberikan Gautama Untuk tadi Untuk orang-orang yang Butuh hal-hal yang sangat dasar Supaya apa Samadhi itu Supaya apa sih Supaya penenang Jadi misalnya Saya mengamati nafas Lima manit lah Lima manit aja Itu tenang Ngomongan saya lebih damai Tindakan saya lebih damai Batin saya lebih tenang Tidak perlu ada Tuhan Tidak perlu ada agama Tidak perlu ada syahadat Tidak perlu ada Ritual macam-macam Duduk Mengamati nafas Akan muncul ketenangan Nah ini Jadi dia ngajarinya begitu Terus yang ketiga adalah Wisdom Kebijaksanaan Yuk kita belajar Untuk berpikir Hal-hal yang baik Hal-hal yang damai Jangan berperasangka buruk Jangan Memfiknah orang Jangan berpikiran jahat Soal orang lain Dan Yang paling penting adalah Correct view Pemahaman yang tepat Tentang kehidupan Nah disini Dia kembali mengingatkan Dunia ini Sementara Segala hal berubah Dengan begitu cepat Sikap serakah Dan sikap membenci Itu Sangat tidak masuk akal Karena tidak ada yang bisa diambil Dan tidak ada yang bisa dibenci Semuanya mengalir Tanpa henti Semuanya tidak punya inti Berubah terus Dan semuanya Akan membawa Ketidakpuasan Pada akhirnya nanti Segala hal yang kita lakukan Akan berakhir Pada ketidakpuasan Kecuali kita Memahami dan melihat ke dalam Nah ini Nah ini Apa Delapan Delapan Ya delapan Istilahnya Correct view Correct speech Correct action Tapi intinya ini Moralitas Jadi hidup yang baik Latihan batin Samadi Dan paham soal kehidupan Itu jalannya Gautama Nah Apa tantangannya Tantangan kita Untuk keluar dari Derita Dan Menghadap Apa Dan menemukan Pemahaman yang tepat Soal kehidupan Kebijaksanaan Tadi Sofia Sebenarnya Gautama ini filsuf keren Dia langsung ngomong Sofia Kebijaksanaan Bagaimana hidup itu Jangan digenggam Jangan ditolak Tapi Seperti Megang kapas Pelan-pelan Pegang Ada yang hilang Oke lah Seperti Megang balon Harus pelan-pelan Takut meledak Dipegang Tapi jangan digenggam Nah Apa tantangannya Jadi Kalau soal moralitas Mungkin kita Sulit Untuk hidup bermoral Sangat tekanan sosial Misalnya kita Bekerja di lingkungan Yang korup Harus Sogok kiri Sogok kanan Susah untuk jujur Pekanan sosial Banyak di alami Teman-teman di Indonesia Jadi orang baik Miskin Mas Jadi orang baik Susah Apalagi kalau Kerjasama Pemerintah Yang korup Kalau nggak korup Kita ditendang Terus Aduh Nggak ada waktu lah Buat belajar Samadhi Mendingan pulang Nonton Netflix Males Jadinya Atau Dengerin Lihat TikTok Atau Lihat Instagram Apa yang lagi Ngetrend sekarang Nggak ada waktu lah Duduk Males Dan yang ketiga Tantangan terbesar kita Adalah ini Kita punya Pemahaman Yang sudah Begitu kuat Tapi salah Tentang kehidupan Bahwa Ada sesuatu Yang abadi Yang harus disembah Yang harus dikejar Demi Demi-demi semuanya Kalau perlu dengan Membunuh orang lain Itu Kebodohan Akan berakhir Pada penderitaan Jadi Kita melekat Pada indoktrinasi Pada doktrin-doktrin Dogma-dogma Yang dipaksakan Kepada kita Oleh masyarakat Dan kita Tidak mau Mengkaji itu Secara kritis Akhirnya terjebak Dan membuat Diri menderita Dan orang lain Menderita Membuat keadaan Menjadi kacau Jadi kelekatan Pada pandangan lama Ini tantangan-tantangan Nah Sebenarnya apa sih Tujuan Semua ini Tujuan semua ini Tadi Mengatasi Keresahan Sampai kakarnya Membongkar Pandangan salah Pemahaman yang salah Jadi tujuannya adalah Yang pertama Menjadi Buddha Menjadi orang yang bangun Bangun dari kebodohan Ini sebenarnya Sangat ilmiah Ini sangat-sangat Eksperimental Bisa dites Dan Tidak ada hubungannya Sama agama apapun Saya Bisa beragama apapun Sambil menjalani Teorinya Gautama ini Tadi saya bilang Mau nyembah pohon Nyembah silah jepit Urusan masing-masing Yang penting Hati damai Dan tidak menyakiti orang lain Selesai Saya logatnya Kayak orang Bali Kebanyakan nongkrong disini Jadi Tujuannya adalah Menjadi Buddha Menjadi orang yang bangun Bangun dari kebodohan Sadar Pada semua tindakan Dan yang kedua Menjadi Bodhisattva Setelah saya bangun Lalu saya menolong Semua makhluk Tidak hanya manusia Tidak hanya menolong Sesama Menolong sesama Ini menjadi vegetarian Atau vegan Yang lebih ekstrim Karena mereka Sudah bangun Dari kebodohan Dan ingin Menolong semua makhluk Dengan semampu mereka Tujuannya sebenarnya Nah Oke ini mungkin pertimbangan Kritis dari saya Yang pertama adalah Ini Ajaran Gautama ini Yang saya babaran ini Sangat dasar ini Itu masih sangat konsep Masih kuat Dualismenya Dan diskriminasi yang kuat Antara tadi Baik Buruk Benar Salah Boleh Tidak Boleh Samsara Buddha Itu masih dipisah Dengan jelas Jadi Masih sangat dualistik Ada hal-hal Yang tidak boleh dilakukan Dan ada hal-hal Yang boleh dilakukan Jadi sangat moralistik Dan ajaran-ajaran Dualistik Semacamnya Tidak akan bisa Membawa orang Pada pencerahan Yang sesungguhnya Pencerahan yang Sifatnya non-dual Sempurna Tidak lagi Membagi dunia Kedalam benar Salah Baik Buruk Boleh Nggak Boleh Tapi ini Ada alasannya Saya pikir Kenapa Gautama Di awal-awal Ini Terutama Di sini Sangat dualistik Harus mikir Yang damai Harus Berkata-kata Yang Baik Harus Punya profesi Yang baik Nggak boleh Nyolong Nggak boleh Bunuh binatang Karena dia Ngomong dengan Audiens Yang masih Amatir Yang masih Baru Jadi Kalau ajaran Ini Diterapkan Secara mentah-mentah Kita jadi Sangat dualistik Dan akhirnya Muncul tegangan-tegangan Baru Dalam hidup kita Yang pada akhirnya Harus dipahami Ini ajaran dasar Dan kita harus Bergerak lebih jauh Jadi setelah ini Paham Ini paham Ini paham Ini paham Oke Lalu bergerak Lebih jauh Lebih jauhnya gimana Besok Nagarjuna Nah yang kedua Adalah Kontradiksi Antara samadhi Dan kesadaran Tanpa henti Juga utama Mengajarkan orang Untuk hidup sadar Tapi di sisi lain Dia juga mengajarkan Orang untuk samadhi Samadhi itu kan Satu titik fokus Kalau hidup sadar Itu kan dia menyeluruh Misalnya Saya lagi duduk Saya sadar Sama pantat saya Saya lagi duduk Saya lagi bicara Saya sadar Ada suara Keluar dari tenggorokan saya Jadi Kesadaran itu Meluas Sementara samadhi itu Mengecil Pada satu titik Bahkan dia menutup Panca indera Samadhi Gimana ceritanya Saya pernah menerapkan ini Dulu diajarin Ayo kita samadhi Satu hari penuh Oke Nafas Apapun yang saya lakukan Saya perhatikan nafas saya Pertama Saya kelewatan Keluar tol Karena saya memperhatikan Nafas saya Saya jalan tol Saya lupa Harusnya saya keluar kiri Kerewatan Saya terlalu fokus Pada samadhi saya Dan yang kedua Yang lebih parah Kartu ATM Ketinggalan Ngambil uang Di ATM Buat bayar tagihan Kartu ATM Ketinggalan Dikejauh-dikejara Mas Kartunya ketinggalan Untung Satpam yang Sangat-sangat Nomor satu di dunia Tau lah Bang apa Saya mikir Berarti samadhi ini Tidak praktis ya Mungkin kalau saya Biksu Kerjaannya Tidak perlu Naik mobil Tidak perlu jalan tol Tidak perlu Ngambil duit di ATM Bisa ya Samadhi Tapi Saya kan harus kerja Punya tanggung jawab Kiri kanan Jadi ini tidak praktis Sebenarnya Ya ini Saya pikir juga Kritiknya Bagaimana Samadhi dan Kesadaran itu Dijabarkan Nanti Nagarjuna dan Bodhidharma Menabrak itu Gautama juga Melihat bahwa Nafsu Tadi rasa haus Saya mau bikin Maksimal Gimana Tapi Bukankah Keinginan yang Tak terkendali Ini juga yang Membuat orang Jadi maju Dalam Tantrayana Dibahas bahwa Keinginan yang Kuat Yang berapi-api Itu bisa Ditransformasi Menjadi Jalan Pencerahan Jadi memang Ajaran Gautama yang Di sini Masih sangat Dasar Seperti Untuk Anak Baru Dan Untuk Biksu Orang Yang Tidak Lagi punya Tanggung jawab Dunia Tapi Tidak Praktis Untuk Orang Seperti Saya Seperti Teman-teman Misalnya Harus Kerja Punya Deadline Punya Target Punya Keluarga Harus Bayar Tagihan Gak Praktis Yang Masih Punya Ambisi Saya Ngobrol Teman-teman Saya Tantrik Tantrik Bali Tantra Bali Wah Keinginan Itu Bisa Diubah Menjadi Energi Supaya Kita Moksa Ini Pendekatan Tantrayana Nantinya Memang Dikembangan Oleh Para Master Tantrik Itu Kesempatan Lain Dan Yang Terakhir Ini Bahaya Fanatisme Jadi Ajaran Gautama Ini Sangat Dualistik Dan Banyak Orang Saya Perhatikan Indonesia Mendewakan Ajaran Ini Seolah-olah Ini Tidak Bisa Salah Ini Harus Semua Pemikiran Siapapun Agama Apapun Teori Harus Bisa Dibaca Dengan Kritis Dan Rasional Diambil Apa Yang Bisa Dipelajari Di Pertimbangan Secara Kritis Apa Yang Bermasalah Jadi Jangan Jangan Sampai Jatuh Kedalam Fanatisme Fanatismenya Gimana Misalnya Profesi Yang Disanakan Gautama Adalah Profesi-profesi Yang Membawa Kedamaian Yang Motong Ayam Siapa Motong Sapi Buat Lauk Siapa Itu Kerjaan Yang Menjaga Membunuh Kalau Polisi Harus Menembak Maling Dimana Densus 88 Harus Menembak Mati Teroris Di tempat Atau Teman-teman Angkatan Darat Yang Harus Berperang Dengan KKB Kelompok Bersenjata Gimana Gak Boleh Gini Gimana Tidak Praktis Dan Akhirnya Terjadi Labeling Oh Ini Pekerjaannya Nista Fanatismo Pada Konsep Yang Baik Yang Begini Ini Bermasalah Ini Menciptakan Penderitaan Jadi Sekali lagi Ini Sangat Berharga Sangat Analitis Terutama Tadi Pemahaman Soal Hidup Tetap Harus Dibaca Dengan Sangat Kritis Dan Memang Sekali lagi Dengan Segala Format Pada Gautama Ini Dia Mengajarkan Ini Untuk Benar-benar Tahap Awalnya Basic Yang Nanti Akan Dilampaui Para Murid-Murid Yang berikutnya Nagarjuna Dan Buridharma Terima kasih Atas Waktunya Semoga On Time Baik